organ kedua yang harus kita pelajari dalam sistem pembuluh darah itu adalah pembuluh darah itu sendiri nah pembuluh darah itu ada tiga jenis yaitu pembuluh arteri atau nadi kemudian yang kedua adalah pembuluh vena atau pembuluh darah balik dan yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler nah kita harus mengetahui perbedaan tiga jenis pembuluh darah ini yang pertama adalah alirannya aliran nadi atau arteri itu adalah keluar dari jantung jadi semua pembuluh darah yang mengeluarkan darah dari jantung itu pasti adalah arteri kemudian yang masuk ke jantung itu adalah pembuluh darah vena sedangkan pembuluh darah kapiler itu adalah pembuluh darah yang menghubungkan antara nadi terkecil atau arteri terkecil namanya arteriola dan vena terkecil atau disebut dengan venula nantinya pembuluh kapiler ini akan menuju ke sel-sel pada tubuh kita kemudian yang kedua adalah dinding pembuluhnya pada nadi dinding pembuluhnya sangat kuat, tebal dan elastis karena tekanan darah di pembuluh nadi atau arteri sangat keras jadi dia perlu sekali kuat, tebal kemudian terdiri dari tiga lapisan yang pertama adalah tunica advensisia itu terdiri dari serat kolagen atau jaringan ikat kemudian lapisan kedua ada tunica media yang terdiri dari otopolis yang tebal kemudian lapisan yang paling dalam adalah tunica intima yang terdiri dari sel endotelium sel endotelium ini adalah sel epitel pipih yang selapis kemudian untuk pembuluh vena dia tipis dan tidak elastis sama terdiri dari tiga lapis persis seperti arteri yang membedakannya adalah pada lapisan kedua tunica media itu terdiri dari otopolis yang tipis tidak tebal seperti arteri kemudian nanti yang paling dalam tunica intima terdapat endotelium juga kemudian nanti ada salurannya yang disebut dengan lumen sedangkan pada pembuluh darah kapiler itu sangat tipis karena dia terdiri hanya dari satu lapis saja yaitu endotelium saja nah perbedaan yang ketiga sampai tujuh ini di pembuluh kapiler tidak saya sebutkan lagi ini yang saya sebutkan cuma perbedaan antara arteri dengan vena yaitu pertama letaknya letaknya pembuluh arteri itu jauh dari permukaan kulit sedangkan vena dekat dengan permukaan kulit yang arteri yang dekat dengan permukaan kulit hanya terdapat di pergelangan tangan dan di leher jadi kalau kalian pegang di pergelangan tangan itu terasa denyutnya itu adalah pembuluh arteri kemudian yang keempat denyut denyutnya kalau pembuluh arteri terasa sedangkan vena tidak terasa kalau kalian mau coba di pergelangan tangan dan di leher pegang leher kalian kemudian apa yang dibawa kalau pembuluh arteri itu yang dibawanya adalah oksigen tapi ada yang pembuluh arteri tidak membawa oksigen yaitu arteri pulmonaris arteri pulmonaris itu adalah arteri yang berasal dari bilik kanan menuju ke paru-paru itu membawa CO2 ya vena itu semuanya membawa CO2 tapi ada yang tidak membawa CO2 yaitu vena pulmonaris ingat semuanya berhubungan dengan pulmonaris vena pulmonaris adalah vena yang membawa darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke serambi kiri oke kemudian kalau terluka pada nadi atau arteri darahnya akan keluar dengan derasnya sedangkan kalau vena terluka maka dia akan cuma menetes saja karena itu hati-hati pergelangan tangan terluka itu bisa darahnya akan terus mengalir itu bahaya kemudian nomor terakhir yaitu katuknya katuk pada arteri itu cuma ada dua yaitu di arta atau arta itu adalah arteri terbesar ya yang berasal dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh sedangkan yang kedua itu ada katuk semilunaris juga itu dari bilik kanan yang menuju ke paru-paru oke kemudian kalau vena itu banyak sekali katuknya ya di sepanjang pembuluh banyak sekali katuk pada vena tinduannya apa? supaya alirannya tetap searah menuju ke arah jantung ingat vena itu adalah darah yang menuju ke jantung ya nah kalau kalian tahu mengenai hal ini maka organ ketiga yang harus kita pelajari secara lebih mendetail dalam sistem peredaran darah adalah darah nah saya buat skema seperti ini supaya kalian lebih mudah memahami dan lebih cepat menghapalkannya ya jadi darah itu dibagi menjadi dua yaitu darah cair dan darah padat nah darah cair ini disebut dengan plasma darah plasma darah itu berjumlah 55% dari seluruh darah ya nah apa saja yang terdapat di dalam plasma darah itu terdapat 91% air karena itu dia disebut dengan darah cair ya kemudian sisanya berupa protein ada protein albumin globulin fibrinogen ya kemudian ada hormon antibody zat makanan asam amino yang berupa asam amino glukosa ya kemudian ada urea dan mineral nah dari apa saja yang tertantung di dalam plasma darah maka kalian bisa tahu bahwa fungsi plasma darah itu adalah mengangkut sari-sari makanan hormon dan sisa metabolisme kita masuk ke dalam darah padat darah padat itu berupa sel-sel darah ya dia berjumlah 4-5% dari seluruh darah ya kemudian sel darah dibagi menjadi tiga yaitu sel darah merah atau eritrosit kemudian sel darah putih leukosid dan sel keping darah atau troposid nah kita harus tahu apa saja yang kita harus pelajari dalam setiap sel darah tersebut ya kita masuk ke sel darah merah dulu atau eritrosit kita harus tahu ciri-cirinya yaitu bentuknya bulat bikonkaf yaitu bulat tapi di tengahnya agak lempeng sedikit ya kemudian dia tidak mempunyai inti sel ya kemudian dia mengandung hemoglobin ya karena itu sel darah merah berwarna merah karena dia mengandung hemoglobin ya hemoglobin itu terdiri dari zat hemin kemudian verum atau zat besi dan protein globin hemoglobin itu dapat mengikat oksigen karbon dioksida dan karbon monoksida ini pernah keluar di SBM PTN kalau tidak salah saya apa saja zat yang dapat diikat oleh hemoglobin maka kalian jawabnya adalah oksigen karbon dioksida dan karbon monoksida nah bila hemoglobin itu berikatan dengan oksigen maka dia akan membentuk oksi hemoglobin atau HbO2 nah dari yang saya sudah jelaskan maka fungsi dari eritrosid itu pastinya adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh ya ke sel-sel tubuh kemudian dia mengeluarkan karbon dioksida keluar dari tubuh jumlahnya 4.5 juta sampai 5 juta per milimeter kubik ini juga tergantung dari jenis kelamin biasanya pria lebih banyak memiliki eritrosid daripada wanita kemudian juga tergantung dari tempat kita tinggal orang yang hidup di daerah penggunungan lebih banyak eritrosidnya daripada yang hidup di daerah dataran rendah kemudian pastinya dalam faktor kesehatan seperti orang anemnya itu jumlah eritrosidnya sangat kurang kemudian usianya 120 hari 120 hari bila sudah 120 hari maka dia akan rusak kemudian dia akan dibongkar di dalam sel sel di hati kemudian dibentuk di sum-sum merah tulang pipi seperti di tulang dadak tulang rusuk kemudian tulang pipi lainnya itu mengenai sel darah merah atau eritrosid sekarang kita masuk ke sel darah putih atau leukosid ciri-cirinya adalah bentuknya tidak beraturan atau disebut dengan amuboid dan mempunyai inti sel karena itu kalau virus menyerang darah dia akan menyerang sel darah putih karena dia memerlukan inti selnya kemudian ada jenis-jenis leukosid jadi kalian harus tahu jenis leukosid ada dua saya tulis granulosid dan agranulosid yang granulosid itu kalian hafalkannya dengan cara memakai gata ben benya itu adalah basofil dan E eosinofil N neotrofil mengapa saya buat seperti ini karena ini pernah dikeluar di UN 2017 dan 2018 disitu dibuat gambar bentuk granulosid nya kemudian fungsinya nah disitu digambarkan ada granulosid yang intinya 3 intinya 1 dari kata bas ben tadi basofil itu berinti 1 kemudian eosinofil berinti 2 intinya cabang 2 sedangkan neutrofil intinya bercabang 3 ingat ya jadi dari kata ben itu urutan banget 1 2 3 intinya oke nah kemudian yang neutrofil itu sangat terkenal dengan kemampuannya yaitu kemampuan vagusitosis ya oke kemudian yang agranulosid dibagi menjadi 2 yaitu monosid dan limfosid monosid sama seperti neutrofil hanya mempunyai kemampuan vagusitosis ya nanti monosid akan membentuk makrofak kemampuan vagusitosisnya jauh lebih besar daripada monosid ya kemudian limfosid ini yang pastinya kita tahu limfosid sangat berhubungan dengan antibody ya karena dia membentuk antibody atau imunoglobulin nah dari penjelasan tersebut kalian pasti tahu fungsinya jadi fungsi leukosid itu adalah berperan dalam sistem pertahanan tubuh atau sistem imun ya nah jumlah leukosid yang normal itu adalah 6.000 sampai 10.000 per mm kubik darah ya kalau dia kurang jumlah sel darah putih kurang dari normal itu disebut dengan leukopennya itu menyebabkan sistem pertahanan tubuh kita akan lemah kalau jumlah sel darah putih melebihi jumlah normal maka disebut dengan leukositosis itu akan menyebabkan penyakit yang namanya leukimia seperti istri dari presiden kenang kita ibu Ani Yudhoyuno ya kemudian usia leukosit itu adalah 12 sampai 13 hari dan dibentuk dimana adanya di sum-sum tulang dan kelenjang lupa ya kemudian kita masuk ke trombosit keping darah ciri-cirinya bentuknya tidak beraturan juga bisa bulat bisa lonjong ya kemudian dia juga tidak memiliki inti sel ukurannya kecil lebih kecil daripada leukosit maupun eritrosit kemudian tidak berwarna dan mudah pecah ya nah fungsinya ini adalah dia berperan dalam proses pembuatan darah kemudian jumlahnya 150 ribu sampai 500 ribu per milimeter kubik darah usianya 8 sampai 10 hari kemudian dia dibentuk di sum-sum tulang tepatnya di sel besar atau megakaryosin itu mengenai darah sekarang kita akan belajar mengenai golongan darah ya golongan darah ada yang sistem ABO itu berdasarkan ada tidaknya agglutinogen pada eritrosit atau sel darah merah nah kalian harus tahu istilah-istilahnya ya dan pengertiannya jadi agglutinogen atau sama dengan antigen itu adalah protein asing yang terdapat pada permukaan eritrosit kemudian ada istilah agglutinin agglutinin itu adalah antibody yang terdapat di dalam plasma darah kemudian ada istilah agglutinasi agglutinasi adalah penggumpalan sel darah ya nah berdasarkan sistem ABO maka golongan darah dibagi menjadi 4 yaitu golongan darah A B AB dan O kalian ingatnya agglutinogennya aja jadi kalau golongan darah A berarti agglutinogennya adalah A ya kemudian golongan darah B agglutinogennya B golongan darah AB itu agglutinogennya adalah A dan B ya sedangkan golongan darah 0 atau O berarti tidak ada agglutinogen jadi ingat golongan darah berdasarkan agglutinogen nah bagaimana dengan agglutinin yang terdapat di dalam plasma daranya golongan darah A itu agglutininnya adalah beta kemudian golongan darah B agglutininnya adalah alpha ya kemudian golongan darah AB agglutininnya tidak ada sedangkan golongan darah O atau 0 itu adalah agglutininnya adalah alpha dan beta kemudian genotifnya ya genotifnya ini dipelajari nanti pas waktu kalian kelas 3 SMA ya ini masuk dalam materi genetika jadi golongan darah A genotifnya ada 2 yaitu IA IA dan atau IA IO ya kemudian B juga ada 2 genotif IBIB atau IBIO nah kalau golongan darah AB cuma ada 1 genotifnya yaitu IA dan IB kalian gak usah bingung kalau golongan darah AB ya kemudian golongan darah O juga cuma 1 yaitu IO oke kemudian ada golongan darah berdasarkan sistem resus tapi sistem resus ini masih berhubungan dengan sistem ABO karena resus ini ada protein lagi yang lain lagi ya jadi kalian harus tahu resus itu adalah protein atau antigen yang pertama yang pertama kali ditemukan pada kera makakus resus atau makamulata ya jadi sistem resus itu didasarkan ada tidaknya aglutinogen resus pada dinding sel eritrosit jadi kalau misalkan golongan darah A aglutinogen nya kan A tapi kalau dia ada aglutinogen resus pada dinding sel eritrosit maka A nya adalah A plus ya jadi penulisannya A plus plus itu berarti adanya protein resus kalau misalkan golongan darah A sedangkan di rinding sel eritrosit nya tidak ada aglutinogen resus maka dia hanya A min ya jadi begitu jadi ada hubungannya antara sistem ABO dengan sistem resus sistem resus nanti dipelajari di kelas 3 SMA yang di se 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 selamat 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 di selamat di